Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Genoa berkata Ganesha, lihat Kailas yang dibangun oleh Jalandar Karena Jalandar itu palsu dan jahat Kailas itu juga tidak perlu ada sekarang Itu tidak memiliki tujuan di alam semesta ini Genoa berkata Aku mengerti ayah Genoa kemudian pergi bersama Musagji Menuju Kailas milik Jalandar Di sana Genoa mengeluarkan senjata kapaknya Dan menyerang Kailas milik Jalandar Kailas itu terkena senjata Dan mulai jatuh ke laut Kailas perlahan tenggelam ke lautan dan hancur Setelah itu Genoa kembali ke Kailas Di bumi ada empat pangeran Dari seorang raja Yang sedang terbang dengan wimana mereka Dan di bawah ada resih durwasa Yang sedang bermeditasi Salah satu dari empat bersaudara Mulai menyanyikan sebuah lagu Dengan suaranya yang merdu Sementara tiga bersaudara lainnya Menikmati dan menghargainya Akan tetapi suara nyanyian itu Membuat resih durwasa terganggu Resih melihat ke langit Dan di sana Dia melihat ada empat pangeran Yang sedang menyanyi Resih durwasa marah dan menyerang mereka Dengan kekuatannya Keempat pangeran itu jatuh dari wimana mereka Setelah terkena serangan itu Mereka kesakitan Dan melihat ada resih durwasa di sana Resih durwasa berkata Beraninya kalian mengganggu meditasiku Cepatlah pergi Jika tidak Aku akan mengutuk kalian Keempat pangeran itu pun lari ketakutan Setelah suasana tenang kembali Resih durwasa duduk untuk bermeditasi kembali Di kailas ganesha berkata Ayah Hari ini adalah perayaan holi Dan semua gana bersama nandi Sedang mendekorasi istana Untuk mempersiapkan perayaan holi malam ini Mahadewa berkata Ia jangan khawatir Lakukan saja pekerjaan harianmu Dan bersiaplah untuk perayaan holi malam ini Di sana nandi dan semua gana Sedang melakukan dekorasi Dan mulai menyusun kayu api Saat malam hari tiba Festival dimulai Ganesha berkata Ayah Holi atau holika adalah saudara perempuan Dari Hiranyakasipu Dan atas perintah Hiranyakasipu Dia membawa prahlak bersamanya Dan duduk di atas tumbukan kayu yang terbakar Mahadewa berkata Ya ganesha Dari situlah ritual holika dimulai Kebiasaan ini menekankan pengabdian dan keyakinan Pengabdian prahlada Kepada seri hari Begitu teguh sehingga dia tidak terluka oleh api Holika dianugrahi anugrah Bahwa nyala api tidak akan merusak pakaiannya Tetapi ketika saatnya tiba Pakaiannya malah melindungi prahlada Dan holika yang melambangkan kejahatan berubah menjadi abu Kartikeya kemudian menyalakan kayu bakar Dan mereka semua menari mengelilingi api Sambil berkata Har-har Mahadev Di bumi Residur Wasa sedang bermeditasi Dan dia terganggu oleh suara Pepohonan dan dedaunan yang bergoyang-goyang Residur Wasa membuka matanya dengan marah Dan berkata Kamu pohon Kamu telah mengganggu meditasi saya Residur Wasa kemudian membakar pohon itu Dengan api dari matanya Di kailas Ganesha dan Kartikeya Ikut menari mengelilingi api Mereka menari sangat bahagia Parwati begitu bahagia Melihat kedua putranya menari-nari Dan Mahadeva terus memandang Parwati yang sedang tersenyum bahagia Mahadeva berkata Uma, mataku tidak bisa lepas melihatmu Yang sedang tersenyum bahagia Melihat kedua putramu merayakan holi Parwati tersenyum malu mendengar perkataan Mahadeva Tapi saat pandangan mata Parwati melihat api yang berkobar Tiba-tiba ratu wajah Parwati berubah menjadi merah Di dalam api terlihat ada Mahakali Ganesha dengan khawatir melihat ibunya yang tiba-tiba berubah Dan berpikir ibu mengambil bentuk Mahakali Mahadeva berkata Tidak perlu khawatir Ganesha Ada sesuatu alasan kenapa semua ini terjadi Yaitu kekuatan Mahakali akan bangkit dari ibumu Ganesha berkata Ya ayah saya tidak khawatir Dan tiba-tiba Parwati menjadi normal kembali dan menikmati perayaan holi Parwati berkata Malam ini kita merayakan holi dan besok kita akan melakukan festival warna Kalian harus mengundang semua dewa untuk datang ke Kailas besok Ganesha dan Kartikya bersama semua Gana Kemudian pergi menuju tempat para dewa Dengan memainkan berbagai alat musik dan bernyanyi Di sepanjang jalan mereka menari Menyanyi dan memainkan berbagai alat musik Mereka datang ke Waikunta Ke Brahma Loka Dan ke semua tempat tinggal para dewa yang lain Suara nyanyian dan musik mereka terdengar sampai ke bumi Dan itu mengganggu Resi Durwasa yang sedang bermeditasi Resi Durwasa berkata Perayaan apa ini mereka selalu saja mengganggu meditasiku Saat itu matahari mulai terbit dan para dewa Bersama-sama pergi ke Kailas Dengan menunggangi kendaraan mereka Saat mereka semua sedang tertawa dan berbicara Mereka mendekati tempat meditasi Resi Durwasa Dan mereka semua menghentikan kereta mereka bersama-sama Setelah melihat Resi Durwasa Dewa Indra berkata Kita tidak bisa lewat sini Resi Durwasa adalah resi pemarah Dan jika dia terganggu oleh suara sekecil apapun Dia akan mengutuk kita semua Dewa Agni berkata Tapi Dewa Raja tidak ada cara lain untuk sampai ke Kailas Kita harus pergi lewat sini Dewa Bayu dan Dewa Surya berkata Ya Dewa Agni benar Dewa Indra berkata Kita harus mencapai Kailas tepat waktu Jika tidak Maha Dewa dan Ibu Parwati akan merasa terhina Apa yang harus kita lakukan? Dewa Surya berkata Aku punya solusi Kita akan turun dan berjalan sangat perlahan tanpa suara Semua Dewa setuju Mereka turun dan mulai berjalan sangat perlahan dan tanpa suara Tapi tiba-tiba Resi membuka matanya dan berkata Berhenti kalian semua Semua Dewa ketakutan dan mereka berhenti Resi bangkit dan melihat semua Dewa Dan Dewi sedang bergantikan tangan Saat itu festival warna telah dimulai di Kailas Mereka semua menari dengan bahagia Dan warna-warni berterbangan di mana-mana Tempat lain Dewi Surya berkata Resi kami tidak bermaksud mengganggumu Tolong maafkan kami Tolong jangan mengutuk kami Dewa Indra berkata Iya Resi Kami baru saja akan pergi ke Kailas Karena hari ini Mahadewa Ibu Parwati, Kartikya dan Ganesha Merayakan festival Holi Dan semua Dewa telah diundang Jika kami pergi dengan kereta kami Maka suaranya akan mengganggumu Jadi kami turun dan berjalan perlahan Tolong jangan kutuk kami Resi Kemarahan Resi menjadi tenang Setelah mendengar penjelasan Dewa Indra Dan dia berkata Kalian semua akan pergi ke Kailas Untuk festival Holi Resi tersenyum dan berkata Pergilah kalian semua Aku mengizinkanmu pergi Semua Dewa senang dan mereka semua pergi ke Kailas Di Kailas mereka ikut merayakan festival Holi Dan saling mewarnai wajah Serta melempar-lempar serbuk warna-warni Saat itu Resi Durwasa mendengar perayaan Dan berpikir untuk pergi ke Kailas Bertemu Mahadewa dan Ibu Parwati Resi Durwasa bangkit dan mulai berjalan menuju Kailas Sesampainya di Kailas Resi Durwasa melihat semua Dewa Sedang menari-nari merayakan festival Holi Resi terus berjalan ke depan Melewati para Dewa yang sedang menari-nari Para Dewa terkejut melihat Resi Durwasa muncul di sana Dan sedang berjalan ke arah Mahadewa dan Parwati Yang sedang saling bertatapan Resi Durwasa datang dan berkata Salam Mahadewa dan Ibu Parwati Tapi Mahadewa dan Ibu Parwati Tidak menyadari kedatangan Resi Durwasa Resi Durwasa dengan suara keras Mengucapkan salam Mahadewa dan Ibu Parwati Tapi sekali lagi Mahadewa dan Ibu Parwati Tidak mendengarnya Resi Durwasa berkata dengan marah Saya berdiri di sini sejak tadi Dan kalian berdua tidak peduli Jika murid anda datang Anda sibuk satu sama lain Saya tidak akan membiarkan ini Ganesha dan Kartikya datang Kartikya berpikir Resi Durwasa datang dan sekali lagi Kehilangan kendali atas amarahnya Dia akan merusak festival ini Resi berkata dengan marah Mahadewa dan Ibu Parwati Kalian telah menghina saya Dan sekarang saya mengutuk kalian berdua Untuk selalu saling memandang Dan kalian tidak akan tinggal di Kailas Karena ini adalah tempat di mana penyembah-penyembah anda Dapat datang dan menemui anda Tetapi anda berdua bahkan tidak peduli Dengan kedatanganku Parwati berkata Resi Durwasa Seperti biasa Hari ini kamu datang ke Kailas Dan lagi seperti sebelumnya Kamu kehilangan kendali atas amarahmu Kapan kamu akan mulai mengendalikan amarahmu Anda telah mengganggu festival Holi kami Mahadewa berkata Hari ini kita tidak akan mengecewakan penyembah kita Katakan apa yang anda inginkan Resi Resi Durwasa berkata dengan marah Kalian berdua harus meninggalkan Kailas Mahadewa dan Parwati berkata Baiklah kita akan melakukannya Parwati dan Mahadewa kemudian menghilang Dan meninggalkan Kailas Kartikia dan Ganesha marah sambil berkata Tidak Ayah Ibu Kemana kalian pergi